Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soli dan Soliha berjumpa lagi ya dengan Buna Dia dalam mata pelajaran SBDP kelas 6 di channel Youtube MI Istiqomah Sambas Purbalingga Soli dan Soliha bagaimana kabarnya hari ini semoga senantiasa sehat, bersemangat dan insyaallah dalam lindungan Allah SWT amin Soli dan Soliha di video kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14 di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang salah satu jenis reklama yaitu embalase nah sekarang kita juga masih akan belajar tentang jenis yang lain dari reklama yaitu logo marilah kita awali dulu dengan membaca basmala bersama bismillahirrohmanirrohim ya seperti biasa bu guru akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini setelah menyimak video pembelajaran kalian nanti dapat mengidentifikasi ciri-ciri logo dan maknanya dengan benar ya untuk materi kali ini nanti ada empat hal yang kalian pelajari yang pertama pengertian logo yang kedua fungsi logo yang ketiga ciri-ciri logo dan yang terakhir langkah pembuatan logo nah sekarang kalian perhatikan dulu gambar di samping ya disitu ada beberapa gambar yang mungkin pernah kalian lihat ya nah tahukah kamu fungsi dari gambar-gambar di samping kemudian tahukah kamu makna dari gambar-gambar di samping ya gambar-gambar di samping adalah contoh logo ya bisa ada yang berupa logo sebuah instansi sebuah perusahaan ataupun sebuah brand merk ya merk makanan nah langsung saja kita cari tahu apa sih itu sebenarnya logo logo merupakan bagian dari reklama logo merupakan tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain itu pengertian dari logo kemudian apa saja fungsi dari logo fungsi dari logo itu yang pertama sebagai sarana identifikasi atau branding yang kedua sarana informasi, pengendali, pengawas, dan pengontrol yang ketiga sebagai sarana motivasi yang keempat sarana pengutaran emosi dan yang terakhir sarana promosi dan presentasi nah kita bahas satu persatu ya yang pertama sebagai sarana identifikasi atau branding logo digunakan sebagai wujud pengenalan identitas produk atau jasa, atau perusahaan, atau identitas seseorang yang kedua sebagai sarana informasi, pengendali, pengawas, dan pengontrol logo mengandung sebuah informasi yang ingin disampaikan kepada publik informasi tersebut digunakan sebagai alat pengendali yang ketiga sebagai sarana motivasi motivasi yang disampaikan oleh logo kepada publik tentu harus sesuai dengan tujuan dari brand atau produk yang keempat sebagai sarana pengutaraan emosi seperti logo di samping ya yang menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya yang kelima sebagai sarana promosi dan presentasi logo berfungsi menyampaikan informasi atau pesan untuk menarik perhatian publik secara visual sehingga mudah diingat nah itu tadi kelima fungsi logo nah sekarang kita pelajari yang ketiga ciri-ciri logo ciri-ciri logo biasanya itu sederhana, kemudian unik ya sehingga mudah diingat kemudian tahan lama fleksibel artinya dapat digunakan untuk kebutuhan lain kemudian sesuai dengan makna produk atau perusahaan dan untuk huruf, gambar, komposisi warna itu pun harus sesuai itu ciri-ciri dari logo nah yang terakhir langkah pembuatan logo yang pertama pilih tema yang diinginkan misal persahabatan, kebersihan, lingkungan, dan lain-lain yang kedua buat simbol atau gambar yang mewakili tema yang ketiga tulis kata atau kalimat yang mewakili tema dan yang terakhir baru beri warna yang sesuai itu langkah-langkah membuat logo ya cukup sekian materi kita kali ini kalian tadi sudah belajar tentang pengertian fungsi kemudian ciri-ciri dan langkah-langkah membuat logo semoga bermanfaat ya marilah kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin tetap jaga kesehatan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh